Intro BNN Nunukan gagalkan penyelundupan sabu-sabu 20 kilogram Poldakal tim atensi titik rawan teror Assalamualaikum dan selamat sore saudara Kalimantan Timur hari ini Kamis 22 Desember 2022 Kembali menjumpai Anda Bersama saya Erwin Syah Dan saya Aisy Gunadi Selain dua berita utama tadi Akan kami hadirkan beragam informasi lainnya Dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Informasi pertama dari Kalimantan Utara Saudara, narkoba jenis sabu seberat 20 kilogram Berhasil digagalkan Badan Nasional Narkotika Republik Indonesia Diduga barang haram tersebut akan diedarkan di Indonesia Yang terpusat di Provinsi Sulawesi Selatan Badan Narkotika Nasional BNN Nunukan Akhirnya merilis pengungkapan kasus peredaran narkoba Seberat 20 kilogram yang sempat viral Di wilayah Kalimantan Utara Perkara yang tengah dikembangkan BNN Republik Indonesia ini Telah mengamankan empat orang tersangka Masing-masing berinisial SK dan RD Diamankan di Pelabuhan Nusantara Pare-Pare AS dan AK diamankan di Nunukan Serta satu orang daftar pencarian orang Berinisial AS warga sidrap Sebagai penerima barang haram itu Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara AS dan AK masing-masing dijanjikan upah Sebesar 75 juta rupiah Jika berhasil meloloskan barang tersebut Ke Pare-Pare, Sulawesi Selatan Operasi pengungkapan bermula dari informasi Yang diterima BNN Kanunukan Jika akan terjadi pengiriman Barang narkotika jenis sabu Dari Pelabuhan Tunontakan Nunukan Menuju kota Pare-Pare Melalui salah satu kapal swasta Penanggung jawab pemberantasan BNN Nunukan Brigpol Nur Rahmat menyampaikan Pengungkapan ini merupakan sinergitas Bersama Direkturat Intelijen Penindakan dan Pengejaran Interdiksi Beacukai Pusat Beacukai Tarakan Dan Beacukai Nunukan Untuk saat ini seluruh tersangka Bersama barang bukti telah diamankan Oleh BNN RI Sementara untuk terduga pelaku lainnya Masih terus dilakukan pengembangan Dan pencarian Baik DPO AS maupun DPO lainnya Di Tawau, Malaysia Pada saat kami mendapatkan informasi Dan menemukan barang narkotika tersebut Di atas kapal Cuma kami belum boleh melakukan penggeledahan Karena kami melakukan kontrol delivery Cuma yang mengirim barang tersebut Kami sudah mengetahui siapa pengirimnya Atas nama Akmal alias Black Jadi pada saat barang tersebut Dikirim melalui kapal talia Sampai di pelabuhan pare-pare Langsung dilakukan penggeledahan Dan kami langsung melakukan penangkapan Terhadap saudara Akmal dan saudara Arsad disini Dan diambillah saudara superyadi di pare-pare Suruhannya saudara Arsad Lebih lanjut dikatakan Brik Polnur Yang menjadi hambatan saat ini Para tersangka masih belum terbuka Sepenuhnya kepada penyidik Sehingga pihaknya akan terus melakukan penyelidikan Terhadap 20 kg sabu itu Sambil menunggu petunjuk dari BNN Pusat Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan Polda Kelimantan Timur Menggelar operasi Lilin Mahakam Daerah rawan teror Seperti rumah ibadah Areal wisata dan pusat perbelanjaan Menjadi atensi khusus dalam pengamanan tahun ini Sebanyak 2045 personel Polri Disiagakan pada Natal 2022 Dan Tahun Baru 2023 Sementara bantuan dari instansi terkait Sebanyak 1.460 personel Polda Kelimantan Timur Mengelar apel pasukan operasi Lilin Mahakam 2022 Di halaman Makobrimo Polda Kelimantan Pagi tadi Sebanyak 2045 personel Polri Disiagakan pada saat Natal 2022 Dan Tahun Baru 2023 Sementara bantuan dari instansi terkait Sebanyak 1.460 personel Sehingga total personel yang akan disiagakan Mencapai 3.505 personel Wakab Polda Kelimantan Timur Rik Jan Mujiono Mengatakan daerah yang akan diperketat pengamanannya Daerah yang tergolong rawan aksi teror Seperti tempat ibadah umat kristiani Pusat perbelanjaan dan tempat-tempat wisata Dengan diamankannya lokasi tersebut Polda Kaltim berharap perayaan Natal 2022 Dan Tahun Baru 2023 Kali ini berjalan lancar dan tidak ada gangguan Kita mengamankan Natal tahun 2022 Dan mengamankan Malam Tahun Baru 2023 Polda Kaltim dan Jajaran Bersama TNI Kemudian bersama dengan instansi terkait Dan Mitra Kamping Mas lainnya Melaksanakan operasi Lilin Mahakam 2022 Tahap personel yang cukup banyak Polri saja 2045 Belum dibantu dari instansi terkait Instansi terkait total 1.460 Sasaran khusus tadi disampaikan Antara lain gereja-gereja yang melaksanakan kegiatan Natalan Tempat-tempat wisata yang banyak pengunjungnya Mal-mal yang banyak pengunjungnya Bandara, pelabuhan, terminal yang orang mudik Kemudian juga tempat-tempat yang rawan serangan teror Itu semua sudah kita antisipasi Lebih lanjut Wakap Polda Kaltim menjelaskan Nantinya seluruh personil yang disiagakan Ada yang ditempatkan di posko, patroli hingga berpakaian sipil Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan Saudara belasan pos operasi Lilin Kayan 2022 Di perbatasan Kabupaten Nundukan Akan mengawal perayaan Natal 2022 Dan tahun baru 2023 mendatang Hal ini merupakan upaya institusi Polri Bersama stakeholder terkait Dalam menciptakan kondusivitas Jelang hingga terlaksananya Nataru Operasi Lilin adalah operasi terpusat Dan secara serentak dilaksanakan seluruh jajaran Polri Mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Kesatuan Kewilayahan Untuk di Kabupaten Nundukan 14 pos akan didirikan di sejumlah titik vital Yang berpotensi menimbulkan keramayat Di antaranya 7 pos di Pulau Nundukan 5 pos di Pulau Sebatik Dan 2 pos di dataran kebudaya Yang berbatasan langsung dengan Malaysia 12 pos merupakan pos pelayanan Yang akan memberikan informasi Terkait jadwal kapal pelni Speedbot reguler Serta informasi lainnya Sementara 2 pos pengamanan difungsikan Sebagai pusat kontrol dan respon cepat Sebanyak 390 personel yang tergabung Dalam operasi Lilin Kayan 2022 itu Di antaranya Polres Nundukan Satgas Pampas RI Malaysia Yonif 621 Menuntung Kodim 0911 Nundukan Helanal Nundukan Satpol PP Nundukan Dishub Nundukan KSOP Nundukan BPBD Nundukan Dan Dinas Kesehatan Nundukan Yang akan bertugas mulai 23 Desember 2022 Hingga 2 Januari 2023 Sejumlah personel akan disebar di sejumlah titik Seperti rumah ibadah SPBU Pelabuhan Bandara Jalan Trans Provinsi Hingga Pasar Kepala bagian operasi Polres Nundukan AKP EK Berlin Menuturkan tujuan dari operasi itu Agar masyarakat merasakan kenyamanan Bagi yang ingin berlibur Beribadah Dan merayakan hari besar Terkait skema yang diterapkan Pihaknya akan tetap menyatukan persepsi Dengan stakeholder terkait Guna mempererat sinergitas aparat Yang bertugas di garis perbatasan RI Malaysia 14 pos siap dan 2 pos pak Ini terbar Di seluruh wilayah Ada 3 possek wilayah Dan untuk pos Itu di masing-masing pos Di masing-masing possek wilayah Itu ada Memberikan persahaman kepada masyarakat Khususnya Atau yang ada di lingkungan Karena pos ini didirikan di lingkungan Padat atau peramean Ada pertopohan Ada resmen Ada tempat ibadah Atau kerja Sehingga Harapannya Itu bisa memberikan Kenyamanan Bagi masyarakat yang dilaksanakan ibadah Maupun Perayaan Nataru oleh masyarakat secara universal Dilaksanakan melalui kegiatan ibadah Dan perayaan pergantian tahun Di tempat-tempat wisata Hal tersebut berpotensi Akan meningkatkan aktivitas yang relatif tinggi Kendati demikian Pihaknya akan tetap mengedepankan Kegiatan preemptif dan preventif Secara humanis Namun tak terlepas dari penegakan hukum Secara tegas dan profesional Ahmad Albar dari Dunukan Melaporkan Sementara itu Saudara Polda Kelimatan Utara Menggelar apel gelar pasukan operasi lilin 2022 Di Mako Polda Kaltara pagi tadi Apel itu dalam rangka pengamanan perayaan Natal tahun 2022 Dan pergantian malam tahun baru 2023 Polda Kaltara menggelar apel gelar pasukan operasi lilin 2022 Kegiatan itu dalam rangka melaksanakan pengamanan saat perayaan Natal 2022 dan tahun baru 2023 Kapolda Kaltara Irjen Paul Daniel Aditya Jaya Mengatakan operasi lilin 2022 Berlangsung dari tanggal 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 Tujuan ya yakni untuk mencegah adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Atau kamtip mas terutama saat perayaan Natal dan pergantian tahun baru Sehingga pusat keramaian seperti tempat ibadah, perbelanjaan maupun tempat hiburan Akan dilakukan pengamanan baik berupa penjagaan ataupun patroli Terkait antisipasi adanya serangan teror Pihaknya terus berkoordinasi dengan TNI termasuk Densus 88 Untuk melakukan sterilisasi tempat-tempat yang dianggap perawan terjadi teror Ini melakukan beberapa tindakan, tindakan baik preemptif Tindakan mengoptimalkan atau meminimalisir Tidak munculnya potensi bekasih gangguan kursusnya kriminal Kursusnya di terorisme Kemudian juga melakukan tindakan preemptif Terjadi patroli, penempatan polisi, penjagaan di tempat-tempat tersebut Dan terakhir peragahan hukum apabila ditemukan Kemudian suatu peragahan hukum Ini semua tetap dilakukan dan tentunya kami juga berkoordinasi Dengan kami sama-sama TNI juga dipercatasan Sama-sama dengan Densus, unsur intelijen Terus termasuk Densus juga di dalamnya Ini juga bisa diperhatikan Karena wilayah Kalimantan Utara ini juga cukup Perawan karena melakukan percatasan dengan negara luar Lebih lanjut Kapolda mengungkapkan Sebanyak 116 personil dilibatkan dalam operasi Lilin 2022 Dibantu personil TNI dan unsur pemerintah daerah Pihaknya juga mendirikan 17 pos pengamanan Dan 14 pos pelayanan selama Nataru Mohd Aras dari Kabupaten Bulungan melaporkan Polres nunukan lakukan gelar pasukan operasi Lilin Kayan 2022 Sebagai bentuk pengecekan akhir, kesiapan personil Maupun sarana dan prasarana dalam menghadapi Nataru Pengamanan diharapkan dapat terselenggara secara optimal Agar perayaan Natal 2022 serta tahun baru 2023 Mampu berjalan dengan kondusif Momentum Nataru selalu ditunggu-tunggu di seluruh dunia Termasuk Indonesia Karena di setiap penghujung tahun dilaksanakan berbagai kegiatan Tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat Polri dengan dukungan TNI, pemerintah daerah, mitra, kam, tip, mas, serta stakeholder Menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi operasi Lilin Kayan 2022 Selama 11 hari, mulai 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 Untuk di Kabupaten Nunukan, 14 pos akan didirikan di sejumlah titik vital yang berpotensi akan menimbulkan keramaian Di antaranya, 7 pos di Pulau Nunukan, 5 pos di Pulau Sebatik, dan 2 pos di Dataran Kabudaya yang berbatasan langsung dengan Malaysia 12 pos merupakan pos pelayanan yang akan memberikan informasi terkait jadwal kapal pelni, speedboot reguler, serta informasi lainnya Sementara 2 pos pengamanan difungsikan sebagai pusat kontrol dan respon cepat Kapal Res Nunukan AKBP Riki Hadianto menuturkan keberhasilan pengamanan operasi Lilin 2022 Merupakan tanggung jawab bersama yang harus dapat diselesaikan Diharapkan personel pengamanan senantiasa memperkuat sinergitas dan soliditas Selama pelaksanaan tugas masyarakat juga dapat melaksanakan ibadah natal dengan hikmat Serta merayakan tahun baru dengan penuh sukacita Bahwa Kolda Kalimantan Utara, khususnya Pores Nunukan dan Kejarannya Melaksanakan operasi pemenyaraan keamanan yang mengelepankan kegiatan pencegahan Dengan didukung deteksi dan penegahan hukum dalam rangka pengamanan natal tahun 2022 dan tahun baru 2023 Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 Sehingga masyarakat dapat merayakan natal dan tahun baru dengan rasa aman dan nyaman Pores Nunukan beserta seluruh jajarannya didukung teki, instansi terkait, dan mitra kantimas lainnya Mengenggarakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Lilin Kayan 2022 Di seluruh wilayah hukum Pores Nunukan selama 11 hari Lebih lanjut dikatakan Riki, sebanyak 390 personel yang tergabung di dalam operasi Lilin Kayan 2022 Meliputi Polres Nunukan, Satgas Pamtas RI Malaysia Yonif 621 Manuntung, Kodim 01911 Nunukan, Lanal Nunukan, Satpol PP Nunukan, Dishub Nunukan, KSOP Nunukan, BPBD Nunukan, serta Dinas Kesehatan Nunukan Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan Beralih ke Penajam Pasir Utara, saudara persiapan menyambut perayaan natal 2022 dan tahun baru 2023 Petugas kepolisian Resor Penajam Pasir Utara kini telah memulai sejumlah persiapan Melalui apel upacara operasi Lilin 2022, Polres PPU bersama instansi gabungan akan mendirikan posko pengamanan di sejumlah titik pusat keramaian Polres Penajam Pasir Utara melaksanakan apel gelar pasukan operasi Lilin 2022 di lapangan Mapolres pagi tadi Sebanyak 600 personel gabungan terdiri dari 441 personel Polres Serta 159 personel dari pemerintah kabupaten dan TNI Diterjunkan untuk pengamanan natal 2022 dan tahun baru 2023 Pengamanan natal dan pergantian tahun merupakan rangkaian operasi Lilin 2022 Akan dilaksanakan selama 11 hari, mulai 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 mendatang Pengamanan nantinya akan dilakukan di gereja pada perayaan natal dan pusat keramaian yang digunakan merayakan pergantian tahun Dengan akan mendirikan 13 posko terpadu Kapolres PPU AKBP Hendrik Ega Bahalawan dalam sambutan terkait apel gelar pasukan operasi Lilin 2022 Mengapresiasi seluruh jajaran yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini Natal tahun ini karena nanti liburannya tidak hanya wisata disini yang kita prediksikan Nanti titik nol juga akan jadi serbuan dari teman-teman, dari masyarakat Ini yang kita komunikasikan nanti seperti apa mekanismenya dari otorita Nanti kalau sudah ada pergantiannya nanti kita lakukan Kalau jalur modik sendiri akan meningkat ya di daerah jalur sepatu nanti Karena jalan sudah baik Pasti jalur modik lebih pada pas ketepatan modiknya ini liburan Liburan anak sekolah Kepadatan di sepaku masih bisa terkendalikan kalau dari modik sendiri Karena masyarakat sepaku padatannya sudah tersebar disana kan Sudah bisa terprediksi Kalau pengguna jalan, arus jalannya Kita sudah ada beberapa pos pam dan pos yang disana Tetap masih bisa terkendalikan Dalam kesempatan apel ini Masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara Diimbau untuk berlaku tertib Guna memperkuat tingkat keamanan dan kenyamana Pengamanan yang dilakukan pada Natal dan pergantian tahun itu Agar masyarakat yang merayakan tetap merasa aman dan nyaman Syahruddin dari Penajam Pasir Utara melaporkan Sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara informasi menarik lainnya akan kami rangkum dalam segmen berikut ini Selengkapnya dalam segmen advertorial Saudara PLN UP3 Bontang melakukan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Bontang Selain silaturahmi PLN UP3 Bontang sekaligus mensosialisasikan Electrifying Lifestyle PLN UP3 Bontang melakukan kunjungan ke Kejaksaan Negeri Bontang Silaturahmi dipimpin manajer UP3 Bontang Pundi Nugrohoyati Sebagai manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan Bontang Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Kajari Bontang Samsul Arief Dalam kunjungan ini PLN UP3 Bontang siap mendukung, berkolaborasi dan saling bersinergi Dengan pemerintah serta program pembangunan di Bontang terkait pembangunan listrik Hal pertama yang kami laksanakan adalah silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Bontang Nah kesempatan pertama kami berkunjung ke Kejaksaan Kami bertemu langsung dengan PCHRI yaitu Bapak Samsul Arief SHNR Kita disambut dengan sangat baik oleh beliau Kita juga menghobrol terkait dengan kelistrikan dan kelistrikan Dan juga mungkin istilahnya itu harapan-harapan dari beliau itu seperti apa Kami istilahnya berkolaborasi dengan beliau Kami akan bersinergi ya satu-satunya lain untuk menanggung Kota Bontang di Bauta Dari kami di PLN yaitu tentunya dari sisi kelelianan listrik kami di Kota Bontang Nah selain itu kami juga mencoba untuk menginformasikan pada beliau bahwa kita mempromosikan yang namanya Dari kami menjelaskan bahwa pentingnya menggunakan atau yang hanya menggunakan kompor induksi dan air fryer Dan disitu kami juga memberikan contoh bagaimana secara memasak menggunakan kompor induksi Dan beliau menyambut dengan baik Kepala Kajari Bontang menyambut baik pertemuan dengan PLN UP3 Bontang Kepala Kajari Bontang pun menyampaikan apresiasi kepada PLN Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan mampu membangun Kota Bontang ke depan Pada kesempatan ini saya menerima tamu dan manajer baru dari PLN Kota Bontang Semoga dengan perubahan ini manajer baru lebih sinergi bisa membawa Kota Bontang yang lebih baik Selesai berselaku rahmi, PLN juga mengampanyakan electrical lifestyle Gaya hidup yang berkumpul pada keandalan pasokan energi listrik Dan merupakan bentuk komitmen PLN dalam memenuhi segala kebutuhan konsumen Dalam sektor penyediaan energi listrik PLN juga mengajak seluruh masyarakat Kota Bontang dan sekitarnya Untuk lebih mengenal dan merasakan sensasi kemudahan dari electrical lifestyle Rusdiana dari Bontang melaporkan PT PLN Persero terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada pelanggan Salah satunya yaitu memudahkan masyarakat menerima pelayanan melalui PLN Mobile Layanan kelistrikan semakin mudah dan cepat Tentunya dengan hadirnya PLN Mobile Diharapkan dapat melayani masyarakat melalui telepon genggam Keberadaan aplikasi PLN Mobile mendukung electrifying lifestyle Sehingga dapat lebih memudahkan masyarakat melakukan segala aktivitas Dengan menggunakan listrik Manager unit pelaksana pelayanan pelanggan Bontang Pundi Nugro Hoyati mengatakan PLN gencar melakukan sosialisasi aplikasi PLN Mobile kepada masyarakat Bontang Segala informasi yang dibutuhkan pelanggan seperti informasi tagihan Tarif daftar listrik, layanan pengaduan, permohonan pemasangan baru, penerangan sementara Hingga peta informasi keadaan di daerah sekitar yang sedang ada pemeliharaan jaringan listrik PLN PLN Mobile adalah super app atau super aplikasi dari PLN ya Dan di dalam PLN Mobile tersebut ada sebutan aplikasi, sebutan layanan ya Di sisi PLN mulai dari layanan masyarakat baru, layanan perubahan daya, terus layanan listrik Juga juga informasi listrik, layanan pengaduan pelanggan sampai juga disitu ada yang namanya swagen Atau pelanggan itu bisa apa namanya menyampaikan penggunaan listriknya Jika dia konvensional ya, atau bukan apa non-pembelian Dia bisa melakukan swagen, pelakoran stand, kalau yang matter secara mandiri ya Itu untuk membutuhkan tugas kami melakukan evaluasi atau perubahan agar listrik Dan itu memberikan kenyaman kepada pelanggan ya lebih ke privasinya Bagi masyarakat yang ingin bermohon penyambungan baru, ubah daya, dan migrasi Serta penyambungan sementara saat ini bisa langsung mengajukannya Lewat aplikasi PLN Mobile yang telah terinstall pada smartphone Dengan semakin lengkapnya fitur layanan yang disematkan dalam PLN Mobile Diharapkan pelanggan dapat merasakan pengalaman yang lebih mudah, nyaman, cepat, dan pasti PLN membuat PLN Mobile sebagai super apps yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan melalui satu genggaman saja Pelanggan tak perlu repot-repot mendatangi kantor PLN Maupun mengakses website dan kontak senter PLN Cukup dimudahkan dengan mengaksesnya dari smartphone Bahkan untuk lebih mendapatkan informasi biaya layanan listrik Pelanggan bisa mengecek terlebih dahulu melalui ikon simulasi biaya di layanan PLN Mobile Karena ada beberapa memang rumah-rumah itu yang dia pagarnya tidak bisa kita masukin ya Memang pada saat tugas datang beliau-beliau atau pelanggan ini kan tidak di rumah atau sedang bekerja Hal itu bisa memanfaatkan menggunakan sebagian tersebut Nah selain itu pelanggan juga bisa membeli kursa listrik ya disitu Karena ada apa namanya PLN ya PLN Mobile disitu ada kayak seperti Gopay atau Ovo Disitu ada pelanggan itu bisa langsung dikursa menggunakan PLN Mobile Sampai dengan pelayanan-pelayanan yang lain PLN berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan Aplikasi ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan PLN kepada pelanggan Serta menjadi solusi dari keluhan pelanggan Khususnya pelanggan PLN melalui smartphone dengan mengunduh melalui Playstore maupun Appstore Rusdiana dari Bontang melaporkan Yayasan Baitulmal PLN melalui unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Kaltara Menggelar bakti sosial hitanan masal Kegiatan itu bertujuan untuk membantu meringankan orang tua yang melakukan hitanan terhadap anaknya Sebanyak 30 lebih anak di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan mengikuti hitanan masal Yang dilaksanakan oleh Yayasan Baitulmal PLN melalui unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Kaltara Bertempat di rumah jabatan Bupati Bulungan, kegiatan itu dibuka langsung Bupati Bulungan Syarwani Dan dihadiri manajer PLN UP3 Kaltara Aditya Darmawan dan stakeholder terkait Bupati Bulungan Syarwani memberikan apresiasi kepada PT PLN Persero melalui Yayasan Baitulmal Yang telah melaksanakan kegiatan bakti sosial hitanan masal Dan diharapkan kegiatan ini dapat membantu meringankan beban orang tua di Bulungan Kepada semua pihak, khususnya dari PT PLN Persero melalui Yayasan Baitulmalnya Demikian juga dengan teman-teman dari Ikatan Apotekan Indonesia ID Kabupaten Bulungan Demikian juga Yayasan Kalimantan Kaltara Jaya Abadi Yang berkolaborasi dengan tim pegara PKK Kabupaten Bulungan pada hari ini Melaksanakan kegiatan bakti sosial melalui kegiatan hitanan masal anak soleh Yang diikuti lebih dari 30 anak pada hari ini Dan ini sangat memberikan manfaat dan membantu meringankan beban orang-orang tua yang ada di Kabupaten Bulungan Khususnya dalam langkah untuk kegiatan hitanan masal yang kita laksanakan Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut melalui program-program kerjasama Yang bisa kita lakukan kolaborasi bersinergi bersama antara pemerintah daerah Dengan segenap pemangku kepentingan dengan mitranya pemerintah daerah Kabupaten Bulungan hari ini Manajer PLN UP3 Kaltara Aditya Darmawan menjelaskan bahwa Yayasan Baitulmal PLN memiliki program berbagi Dan kali ini pelaksanaannya berupa hitanan masal untuk anak-anak yang ada di Bulungan Kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab PLN dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Tidak hanya secara teknis maupun juga non-teknis Selain itu ke depan ia berharap jaringan listrik di Kaltara tetap aman dan tidak terjadi Jadi tujuannya adalah menyeluruhkan dari 2,5 persen potongan keagamaan Untuk kehidupan masyarakat Masyarakat terkait kesehatan, yang tidak mampu Dan ini di luar CSA, di luar CSA, ini adalah YPA Dan kami juga bersinergi dengan pemerintah kota, pemerintah daerah, pemerintah daerah, pilihan KJA, apapun yang saya sayang Harapan kami dengan kegiatan seperti ini, PLN bisa melayani masyarakat lebih baik Baik dari sisi teknik ke listrik maupun dari sisi sosial Sementara salah satu orang tua anak yang mengikuti hitanan masal Ruri Rulita mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah mengadakan hitanan masal secara gratis Sehingga kedua anaknya bisa mengikuti hitanan tanpa mengeluarkan biaya Saya ucapkan terima kasih karena adanya sunat masal yang dimakan ke depan Warga-warga di tempat ini Anaknya sudah sunat Bu ya? Sudah Pak, dua Oh sudah, dua ya Bu ya? Ya, dua sekali Pada kegiatan ini, PLN UP3 Kaltara juga menggandeng sejumlah pihak Di antaranya tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga Kabupaten Bulungan Ikatan Dokter Indonesia, Kabupaten Bulungan Ikatan Apoteker Indonesia, Kalimantan Utara Yayasan Kaltara Jaya Abadi, dan lainnya Muhammad Aras, Bulungan, melaporkan Saudara kami masih akan kembali usai jeda berikut ini Untuk itu, tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Menggelar Rapat Paripurna ke-52 Rabu Siang Rapat Paripurna ini membahas tentang penetapan tim pembahas rencana kerja DPRD Kaltim 2024 Hingga penyampaian laporan hasil aspirasi masyarakat Sejumlah perwakilan Forkopimda dan OPD di Kalimantan Timur Menghadiri Rapat Paripurna ke-52 DPRD Provinsi Kalimantan Timur Yang digelar di Gedung Utama B Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur Rapat ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi Sebagai perwakilan Gubernur Kaltim sekaligus memberikan sambutan Terhadap laporan hasil reses atau aspirasi masyarakat anggota DPRD Kalimantan Timur Dalam agenda terakhir rapat Rapat diawali dengan penetapan tim pembahas rencana kerja DPRD Kalimantan Timur tahun 2024 Ketua DPRD Kalim Hasanuddin Mas'ud memberikan skorsing atau penundaan rapat Selama sekitar 10 menit agar sejumlah anggota DPRD Kalimantan Timur Dapat menentukan anggota tim pembahas rencana kerja Selanjutnya hasil diskusi penentuan susunan anggota dibacakan Sekretaris Dewan DPRD Kalim Mohamad Ramadhan Membentuk tim pembahas rencana kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 Dengan susunan personel sebagai berikut Ketua Dr. Sarkowi Pejahri S. Ud S. H. M. 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 S. I. M. L. Komisi 3 Wakil Ketua Dr. Haji Rusman Yakut S. B. M. M. S. I. Bangga Selesai pembentukan tim pembahas rencana kerja Agenda berikutnya yakni penyampaian laporan masa kerja Pansus pembahas ranperda Tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2022-2042 Dalam agenda ini Pansus meminta perpanjangan waktu masa kerja selama satu bulan Karena masih menunggu terbitnya persetujuan substansi dari Kementerian ATR BPN Terkaitra berda RTRW menjadi perda RTRW Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan hasil reses atau aspirasi masyarakat Masing-masing perwakilan DAPIL yang ada di Kaltim secara bergantian menyampaikan laporan hasil reses atau aspirasi masyarakat dihadapan peserta rapat paripurna Selanjutnya dalam agenda terakhir rapat Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi berharap Agar aspirasi masyarakat yang telah disampaikan para perwakilan DAPIL sekaltim tidak hanya berhenti di laporan Laporan reses ini kemudian nanti kita klarifikasi, kita klasifasikan Bersesuaian nanti dengan pokok-pokok pikiran dan pikiran Jangan sampai laporan reses setiap tahun yang kita terima ternyata tidak Tidak ekivalen, tidak konkuren dengan pokok-pokok pikiran yang disampaikan kepada pindah provinsi Sehingga kita akan menemukan kejanggalan laporan reses dengan usulan yang mereka sampaikan tidak-tidak sinkron Sehingga nanti masyarakat akan menilai, oh ternyata laporan reses ini tidak ditindaklanjuti Yang tidak menindaklanjutnya apakah anggota DPRD atau provinsi Sebelum ini kejadian kita rupuskan secara bersama, baik dari TPA maupun badan anggaran DPRD Provinsi Kaltim Rapat paripurna sempat diwarnai dengan sejumlah interupsi dari anggota DPRD Kaltim yang hadir Salah satunya tentang usulan agar segera dibentuk pansus terkait corporate social responsibility atau CSR Desta Aziz, TVRI Kalimantan Timur, melaporkan Polda Kalimantan Timur bersama Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Menemukan perbedaan harga antara distributor dan pedagang Saat melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional Inspeksi mendadak dilakukan untuk memastikan harga pangan tetap stabil Serta stok pangan tetap aman selama Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Jelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Polda Kalimantan Timur bersama Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Melakukan inspeksi mendadak pada bahan pangan di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Beriman Dalam sidak ini, Polda Kalimantan Timur maupun Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Menemukan kenaikan harga di tingkat pedagang Namun justru terdapat penurunan harga pada tingkat distributor Seperti harga beras dan bawang merah Kedati demikian, kenaikan harga tersebut tidak terpaut jauh dan masih dalam kategori wajar Dan sejauh ini Polda Kalimantan Timur tidak menemukan adanya penimbunan stok pangan di tingkat distributor Kegiatan ini biasa kita lakukan dengan dinas-dinas berkait baik provinsi maupun kabupaten kota Terutama menjelang hari besar keagamaan Ketelan namun kedekat kita akan menyambut Natalan terbaru Kita juga melakukan pengejekan terhadap pasar-pasar Untuk hari ini ada dua pasar yang kami lakukan pengejekan Dimana yang pertama pasar Seminggan Yang kedua pasar Pandasari Jadi kita sudah melakukan pengejekan terhadap beberapa wahan pokok Baik itu peras, kambing, bawang dan sebagainya Untuk stok wahan pokok dari hasil pengejekan dari pasar maupun Beberapa agen distributor tadi kami lihat Untuk stok cukup Bagaimana yang lebih 1 sampai 10 bulan ke depan Mungkin beras tapi kemudian dicek di distributor sebelah sini Pandasari itu sudah dari produsennya sudah mulai peninggungan Mungkin di pengecarnya masih belum mengecewakan Untuk harga cabai gimana Bu kita kenaikan Kalau harga cabai seperti tadi sih normal aja sih Berapa tadi Bu? Ada yang Rp40.000 Ada yang Rp50.000 Kalau untuk bawang tadi Bu sama telur? Bawang Rp38.000 Kalau telur sih per kilonya Rp33.600 Cuman kalau dari agennya memang sudah tadi informasinya kan sudah mengalami turun ya Kalau di agennya cuman di distribusi Pengecarnya masih mahal Poldekal tim bersama dinas perdagangan akan terus melakukan koordinasi dan monitoring siaga jika terjadi kelangkaan bahan pokok di pasaran Adria Prianto dari Balikpapan melaporkan Dari Samarinda Saudara, harga telur jelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan Harga satu piring telur sebelumnya berkisar Rp50.000, kini mencapai Rp60.000 Kenaikan ini diakibatkan tingginya permintaan konsumen sementara stok telur berkurang Harga komoditas telur beranjak naik menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Hal ini telah terjadi sejak awal Desember lalu Harga telur per piring sebelumnya dikisaran harga Rp50.000 Sedangkan kini sudah mencapai Rp60.000 per piringnya Sementara harga per butirnya sebelumnya diangka Rp1.900 Sekarang menjadi Rp2.200 per butir Salah seorang penjual telur lokal yang berada di Jalan Ulin, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur Marno mengatakan kenaikan harga ini diakibatkan tingginya permintaan pasar dan warga sekitar Namun tidak dibarengi dengan stok telur yang terus berkurang Tak hanya tingginya permintaan dari warga, permintaan dari instansi terkait seperti dinas sosial Juga tinggi sehingga stok telur pun berkurang Dinas sosial bagi-bagi telur Akhirnya ya ini di pasaran harganya naik Artinya impas dari dinas sosial banyak mengambil telur dari petani Bisa juga begitu, bisa juga memang setiap bulan 12 itu memang telur lagi mahal Diperkirakan harga telur ayam ini akan kembali normal di pertengahan bulan Januari 2023 mendatang Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan Tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu Hari Ibu ini menjadi momentum bagi kita untuk menghormati dan mengingat kembali perjuangan sosok ibu Bagi keluarga, lingkungan, dan bangsa Indonesia Tak dipungkiri, sosok ibu memegang peranan penting bagi kehidupan Termasuk menjadi madrasa pertama bagi anak-anak Yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa dan memajukan bangsa Indonesia Untuk itu setiap tanggal 22 Desember Masyarakat Indonesia selalu memperingati Hari Ibu Peringatan Hari Ibu yang ke-94 tahun ini Merupakan momentum untuk mengingat perjuangan kaum ibu selama ini Serta eksistensinya dan kipras orang ibu bagi keluarga, lingkungan, dan bangsa Indonesia Kaum perempuan juga ikut berjuang untuk membangun bangsa dan negara kita Jadi momentum di peringatan Hari Ibu ini Tidak hanya sekedar ucapan terima kasih kita kepada seorang ibu Atas jasa-jasanya, tetapi juga sebagai momentum yang tepat Untuk menjadi suatu perhatian dan pengakuan tentang eksistensi dari seorang ibu Seorang perempuan yang mempunyai peran Di setiap sektor yang ada di pembangunan kita Baik perannya sebagai seorang wanita karir Ataupun tetap menjadi seorang perempuan dengan kodratnya sebagai ibu rumah tangga Lebih lanjut, Marliana menambahkan Baik ibu rumah tangga maupun ibu yang menjadi wanita karir Tidak bisa dibandingkan Dan tetap menjadi seorang ibu yang memiliki peranan penting bagi kehidupan Utamanya untuk keluarga Ada pepatah bilang jasa seorang ibu itu tidak akan pernah terbalaskan oleh apapun Hanya doa dan surgalah tempat Nantinya balasan bagi seorang ibu Jadi untuk ibu rumah tangga Tetaplah berjuang untuk bisa mendidik Dan melahirkan anak-anak yang cerdas Yang mempunyai suatu intelektual yang baik Yang juga didukung dengan etika Karakter berperkebadian Yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa kita, bangsa Indonesia Selamat memperingati hari ibu Perempuan berdaya Indonesia Maju Elma Aziz dari Samarinda melaporkan Saudara kasih ibu sepanjang masa Seorang ibu rela berkorban dan bekerja Demi menghidupi serta merawat anak-anaknya tanpa meminta imbalan Peran ibu juga sangat penting untuk mendidik anak-anaknya Hingga menjadi pribadi yang sukses dan memiliki ahlak mulia Assolat khairun minan nawm Kasih ibu sepanjang masa Sutriani merupakan seorang petugas kebersihan jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Usai azan subuh berjibaku dengan debu jalanan Ditambah bila hujan turun Tidak menyurutkan tekad Sutriani untuk melakukan pekerjaannya Berbekal kebulatan hati untuk membangun keluarga Dan membantu suami untuk menghidupi lima orang anak Sutriani rela berjalan jauh ke lokasi kerja Demi merauk pundi-pundi rupiah Sebagai petugas kebersihan jalan Setiap hari Sutriani memulai pekerjaannya Sejak pukul setengah enam pagi Hingga pukul sebelah siang Sutriani menyapu jalan di kawasan jalan DI Panjaitan Samarinda Bersama dengan rekan sesama petugas kebersihan jalan lainnya Pekerjaan ini sudah ia kerjakan Selama kurang lebih 22 tahun Sejak tahun 2000 silau Dan kini mampu menghidupi kelima orang anaknya Bahkan hingga memberikan pendidikan yang layak Hingga keperguruan genggih Sebagai seorang ibu Sutriani ikhlas menjalankan perannya Lima Yang pertama sudah menikah Yang kedua sudah menikah Yang ketiga kuliah Yang keempat sekolah SD Yang kelima baru enam tahun Ya Alhamdulillah lah dengan bekerja di DLH ini Ya mampu membiayai anak sekolah Ya untuk makan gitu Sudah mau 20 tahun Dari tahun 2000 Tahun 2000 Ya namanya kita kerja di jalan ini kan Ya anu Saya pernah itu Tiga tahun yang lalu Dapat itu kecelakaan Untung itu apa Krisbo yang ditabrak itu Kalau enggak Mungkin saya Karena kebetulan ada krisbo Ya krisbonya yang ditabrak Jadi Alhamdulillah masih selamat Itulah suka dukanya di jalan ini Kalau sudah agak siang Ya kita mau nyebrang itu Susah gitu Itu aja Ya kan ibu saya masih hidup Ya sosok seorang ibu itu Yang berjuang untuk Anak-anaknya Ya berjuang awalnya Ya dari hamil sampai Membesarkan Itu seorang ibu Perjuangan seorang ibu itu Sudah sosok Untuk ibu saya Begitu juga Saya Seorang pengemudi ojek online Perempuan Bernama Diyar Juga menjadi tulang punggung keluarga Untuk membantu suami Yang juga sebagai Pengemudi ojek online Memenuhi Kebutuhan hidup Sehari-hari Selain berjuang menjadi tulang punggung keluarga Seorang ibu juga wajib Membimbing anak-anak Hingga memiliki Ahlak mulia Salah satunya Menjadi Teladan yang baik Bagi anak Seorang ibu Seorang ibu Dia sebagai Orang tua bagi anak-anak Untuk membimbing mereka Menjadi Anak yang Sukses Itu kan keinginan Orang tua kan Sukses Dunia akhirat Terus ya berbakti Yang anak tua ini Saya berikan kepada anak-anak Selama ini Paling tidak Pendidikan Saya berikan Terus bagaimana Kita menjalani hidup Contoh Peladan itu Karena hidup itu Harus berjuang Inilah yang Perjuangannya Saya berikan Kepada anak-anak Kebetulan Anak-anak saya Tinggal satu Yang masih sekolah Harapan saya Untuk ibu-ibu Yang berjuang Seperti saya Di jalanan ini Tetap semangat Tetap jaga Kesehatan Prioritas Karena keluarga Melakukan Dua peran Yakni Menjadi seorang Ibu Serta tulang Punggung keluarga Bukanlah hal Yang mudah Seorang ibu Harus mampu Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Dan juga Berperan Mendidik Anak Hingga memiliki Ahlak mulia Febiola Cunaidi Dari Samarinda Melaporkan Saudara selanjutnya Akan kami hadirkan Informasi Perakiran cuaca Untuk wilayah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Informasi ini Berlaku untuk Esok 23 Desember 2022 Selengkapnya Dalam segmen Info publik Berikut ini Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Dan seperti biasa Kembali kami hadirkan Ringkasan berita utama hari ini Di antaranya berita Mengenai BNN Gagalkan Penyelundupan Sabu 20 kg Di Nunukan Penyelundupan Penyelundupan narkoba Penyelundupan narkoba Jenis sabu-sabu Seberat 20 kg Berhasil dikagalkan Badan narkotika Nasional Republik Indonesia Diduga barang haram itu Akan diedarkan Di Indonesia Yang terpusat Di Provinsi Sulawesi Selatan Poldakaltim gelar operasi Lilin Mahaka Daerah rawan teror Seperti rumah ibadah Areal wisata Dan pusat perbelanjaan Menjadi atensi khusus Dalam pengamanan Tahun ini Sebanyak 2045 personel Polri Disiagakan Pada Natal 2022 Dan tahun baru 2023 Sementara bantuan Dari instansi terkait Sebanyak 1460 personel Berakhir sudah Perjumpaan kita Di Kalimantan Timur Hari ini Mewakili seluruh Terabat kerja Dan tim redaksi Yang bertugas Kami mengucapkan Terima kasih atas Perhatian Anda Saya Erwin Syah Dan saya Aisy Gunadi Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia Karena bersih gambarnya Jernih suaranya Canggih teknologinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!